Intro Pemirsa seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita tewas dianyaya oleh suaminya yang pengangguran lehernya dicekik dan tubuhnya terjatuh dari lantai dua tempat tinggalnya Mengetahui istrinya tewas, sang suami pun mengarang cerita sambil berpura-pura meminta pertolongan warga Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berikut liputan mendalam tim menyingkap tabir dari Tulung Agung Jawa Timur Saya diberitahu Pak Kades, jenazah ini tidak wajar Luka-luka tersebut diakibatkan karena terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga Kita ini, hidup rumah tangga ini seperti orang pincang Kalau gini terus, jadi baik saya cari ganti aja, cari suami lagi Akhir Juni 2022 lalu Sebuah tempat pemakaman umum di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur Didatangi puluhan warga Rupanya, mereka hendak melihat proses pemakaman seorang wanita paruh baya Yang menjadi korban pembunuhan Korban merupakan seorang tenaga kerja wanita yang mencari nafkah di Hong Kong Ia dihabisi oleh suaminya Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah korban di Desa Besole pada 24 Juni lalu Saat itu suami korban sempat mengelabui warga soal kematian sang istri Seolah-olah panik, ia melaporkan kejadian ini kepada kepala desa setempat Dari laporan tersebut, kemudian dari Polsek, dibantu dari Pores, tim dari Inavis termasuk juga piket fungsi Melakukan, mendatangi TKP dan melakukan olah TKP Nah, dari hasil olah TKP tersebut Kemudian ada indikasi, ada kecurigaan dari petugas yang datang pada saat itu Ini dibuktikan dengan beberapa luka yang ada di dalam tubuh korban Dari kecurigaan yang ditemukan di TKP, polisi pun langsung melakukan penyelidikan mendalam Dari kecurigaan tersebut, kemudian petugas melakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut Yaitu yang pertama membawa korban atau mayat ini untuk dilakukan otopsi Kemudian beberapa tim yang lain ini mencari saksi-saksi terkait Yang mengetahui terkait atau informasi adanya kejadian yang ada di sekitar rumah korban tersebut Di rumah berlantai dua inilah drama pembunuhan terjadi Korban Sri Utami Wanita 43 tahun ini tewas terjatuh dari lantai dua rumahnya Dari tangga inilah Sri Utami terjatuh setelah sempat bertengkar dengan suaminya, Warsito Kepala Sri terbentur ujung pegangan tangga ini sebelum akhirnya rebah di lantai Sri tewas di tempat, suaminya pun bersandiwara untuk mengelabui peristiwa pembunuhan ini Suratman, Kepala Desa Besoleh adalah orang yang pertama kali dimintai tolong oleh suami korban Yang berpura-pura kalau istrinya itu terjatuh dari lantai dua rumahnya Pak Kandes, ini keluarga saya jatuh dari tangga Atau mungkin sudah meninggal atau belum Saya mohon Pak Kandes untuk memanggil kepada Dinas Kesehatan Besoleh Dokter sama anggotanya untuk datang ke lokasi Saat itu, Suratman belum sempat masuk ke dalam rumah korban Yang pertama saya diberitahu itu tidak berani untuk masuk ke dalam Saya menunggu dari dokter masuk ke dalam Tahu diperiksa oleh pihak dokter, ada pembengkaan di mata, juga ada pembengkaan di kepala belakang Merasa takut perbuatan kriminalnya terbongkar, suami korban sempat meminta agar jenazah istrinya segera dimakamkan Ternyata bu dokter mempunyai kecurigaan terhadap pihak korban Akhirnya saya memanggil pihak Polsek Mesuki, Pak Kapolsek bersama anggotanya untuk datang ke TKP Akhirnya saya diberitahu, Pak Kandes ini jenazah ini tidak wajar Akhirnya dibawa ke rumah sakit Tulungagung SK Sandiwara yang dibuat oleh Warsito akhirnya terbongkar Suaminya mengakui jam 1 malam, itu mengakui bila mana pihak pelaku memang betul-betul menganiaya pihak istri Polisi punya bukti kuat soal keterlibatan Warsito dalam kasus tewasnya Sri Utami Dan alibi Warsito yang berpura-pura mencari keberadaan istrinya pun terbantahkan Ini adalah alibi dari tersangka karena sudah merasa panik karena ada kejadian istrinya jatuh di cekik, jatuh dari lantai dua tersebut Kemudian setelah keluar ternyata kembali lagi baru meminta tolong ke tetangganya menyampaikan bahwa ternyata istrinya itu jatuh dari lantai dua Ini adalah alibi yang dibuat oleh tersangka Bukti yang paling kuat kalau kasus ini mengarah pada peristiwa pembunuhan adalah hasil otopsi yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran forensik Yang menjadi penyebab sehingga meninggalnya korban tersebut adalah adanya cekikan di leher dari korban Sehingga ada lebam di leher itu sehingga korban lemas Dan karena lemas kemudian jatuh dari lantai dua mengakibatkan mata dari korban ini terbentur dari pagar Lalu apa alasan Sri Utami dihabisi oleh suaminya? Apakah benar gara-gara Sri minta dibelikan mobil? Itu kan saya ketakut nanti anak-anak gimana saya ayahnya itu seorang pembunuh Saya takut nanti anak-anak tidak mengakui saya sebagai ayahnya pak Makanya itu saya cari alasan supaya disesai jatuh gitu pak Warsito sang kebunuh pun mengaku kesal dengan ucapan istrinya Sri Utami Ia dianggap tak bisa membantu mengangkat perekonomian keluarga Sang istri pun mengancam akan menceraikannya Warsito kalap dan penganiayaan berujung kematian pun terjadi Saya diberitahu Pak Kades ini jenazah ini tidak wajar Luka-luka tersebut diakibatkan karena terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga Kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang Kalau gini terus lebih baik saya cari ganti aja cari suami lagi Sandiwara suami yang menganiaya istrinya hingga tewas di Tulungagung Jawa Timur Terbongkar Korban dan suaminya sempat bertengkar di lantai dua rumahnya Sampai akhirnya korban dicekik dan tubuhnya terjatuh dari tangga Pria bernama Warsito ini kini jadi pesakitan Pria berusia 49 tahun ini resmi ditetapkan sebagai tersangka Atas tewasnya Sri Utami, istrinya Bukti kuat telah dipegang oleh polisi Ya motifnya adalah cekcok masalah ekonomi Yang pertama istrinya ini bekerja di luar negeri Kemudian suaminya ini adalah bekerja serabutan Jadi kadang kerja kadang tidak lebih banyak nganggurnya Sehingga pada situ terjadi percekcokan Sempat keluar dari istri-istrinya bahwa Keluarga kita ini pincang mas Saya ini bekerja mati-matian di luar negeri Sementara tersangka atau suaminya ini tidak bekerja Kemudian sering dibanding-bandingkan dengan tetangganya Yang mungkin bisa beli mobil apa segala macam Tim menyingkap tabir sempat menemui Warsito di Mapolres Dulungagung, Jawa Timur Cerita Warsito dimulai dari kesalahannya terhadap sang istri Yang mengancam akan menceraikannya Salahnya itu di kamar atas itu Di HB yang gini mas Ya kenapa ya kita itu hidup Sudah lama ini kok Kok nggak bisa beli mobil Seperti orang-orang itu Padahal aku itu di luar negeri Terus yang beli mobil itu nggak keluar negeri aja Sudah punya mobil Eh adik yang namanya nasib gimana lagi Kalau saya hilang gitu Karena nasib itu nggak sama Terus Anu mas Kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang Saya yang Sakinya nggak pincang Kamu yang pincang Coba kalau Nggak pincang Kan sudah kaya saya ini Gitu Terus kalau gini terus Anu mas lebih baik Saya cari ganti aja Cari suami lagi Pria yang bekerja serabutan ini Akhirnya kalam Tragedi penganiayaan yang berujung pada kematian sang istri pun terjadi Akhirnya berdiri Saya sambil menyakar sambil menyekik gitu Istri saya juga menyakar Terus akhirnya Tepat di Samping tangga itu pak Akhirnya saya cekik gitu terus Irti saya kakinya Apa ya masih namanya Kepleset gitu terus Saya cekik gini terus Saya gini kan gitu kan Akhirnya Anu mas Jatuh Pas matanya ini Jatuh di anu itu pak Tangga Anu teralis itu Yang mentol gini Terus Terus begini Terus kebalik Lagi terus Yang sini Anu lantai pak Sri Utami tewas Setelah di cekik Dan tubuhnya terjatuh Dari lantai dua rumahnya Warsito bingung Ia pun mulai mengarang cerita Seolah-olah istrinya Terjatuh dari tangga Dan inilah jawaban Warsito Ketika ditanya Soal alasan tersebut Itu kan saya ketakut Nanti anak-anak Gimana saya Ayahnya itu Seorang pembunuh Saya takut Nanti anak-anak Tak mengakui saya Sebagai ayahnya pak Makanya itu Saya cari alasan Supaya Istri saya jaduh gitu pak Alasan ekonomi Jadi pemicu Peristiwa tewasnya Sri Utami Padahal Selama istrinya bekerja Selama lima tahun Sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong Warsito selalu dikirimi uang Sedikitnya antara Empat sampai enam juta rupiah Sebulan Warsito beralasan Uang tersebut digunakannya Untuk kebutuhan sehari-hari Dan biaya sekolah anaknya Saya ini di rumah Kalau Pak Egu itu Serabutan ya Cari batu itu Di sana di JLS Naikan batu Di dalam mobil dam itu Untuk proyek Kalau siang itu Sore saya cari rumput pak Ngarit Sapi Tiap hari itu Pagi pokoknya Pagi jam tujuh itu Ngantar sekolah Setelah itu pulang Langsung kerja pak Ya itu Kalau penghasilannya Satu hari ya Kalau istilahnya itu Kerjaan itu rame Ya 100 ribu Karena ketidakberdayaan Dalam mencari penghasilan tetap Warsito pun sempat Menggadaikan perhiasan Milik istrinya Rencananya kan Bulan besar ini Sapi saya sudah besar Nanti saya tebus gitu pak Dulu waktu belinya itu Kan juga Hasil Sapi saya pak Waktu istri saya di Luar negeri sana Saya jual sapi itu Kalau enggak salah 30 juta kurang sedikit Yang 15 juta untuk Nyeru tang adik Karena saya itu Yang perempuan Waduh Waktu Taiwan Terus kembali Saya kasihkan Itu yang 5 juta 15 juta Terus yang 10 Saya belikan Kalau punya istri saya itu Ya saya yang beli Tapi misalnya jadi itu pak Kenapa kok enggak Saya langsung pergi aja Enggak sampai Cakar-cakaran Sampai sekarang Yang saya Cuma itu pak Nyesal Iya pak Sangat menyesal pak Nah ini menyesal Tiap hari Enggak tahu Anak saya gimana Makannya gimana Terus sekolahnya ini gimana Yang saya sekalian Saya sesefalkan itu pak Penyesalan itu Memang selalu datang Belakangan Apa mau dikata Tragedi penganiayaan Yang mengakibatkan Seri Utami Di meregang nyawa Telah terjadi Dan Warsito Kini harus menjalani Hari-harinya Dari balik Jeruji besi penjara Pasal yang diterapkan Terkait dengan Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga Yaitu pasal 44 Dimana ancaman hukumannya Adalah 15 tahun penjara Si korban Ngomongnya ada tabungan 100 juta Mau beli mobil Ternyata uangnya Sudah habis Di ATM Setelah istrinya tewas Perangai buruk Warsito Akhirnya terbongkar Menurut keluarga Warsito Menghabiskan tabungan istrinya Yang jumlahnya Mencapai ratusan juta rupiah Tak hanya itu Pemirsa Warsito juga Menggadaikan Perhiasan istrinya Yang disangka hilang Saya diberitahu Pak Kades Ini jenazah ini Tidak wajar Luka-luka tersebut Diakibatkan Karena terjadinya Kekerasan Di rumah tangga Kita ini Hidup rumah tangga ini Seperti orang pincang Kalau gini terus Lebih baik Saya cari ganti aja Cari suami lagi Prahara pasangan suami istri Warsito dan Sri Utami Warga desa besoleh Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Berakhir Tragis Sri Utami Tewa saat bertengkar Dengan suaminya Warsito Alasan pertengkaran Rupanya soal Ekonomi keluarga Sri Utami kecewa 21 tahun Hidup bersama Warsito Hingga saat ini Ia merasa Ekonomi keluarganya Belum berubah Bahkan Kalah dengan tetangganya Sri pun Kemudian berniat Akan membeli mobil Dengan uang tabungan Selama menjadi TKW Namun nahas Gara-gara niat itu Sri Utami Malah tewas Di tangan suaminya Si korban Ngomongnya ada tabungan 100 juta Mau beli mobil Bukannya milik mobil Memang mau pengen Beli mobil Kalau si korban Ngomongnya gitu Sepengetahuan saya gitu Tapi ternyata Uangnya sudah Habis Di ATM Kalau isinya Kurang lebih 110 juta Totalnya Tabungan Si korban Imam berharap Warsito Mendapat ganjaran Setimpal Saya minta Keadilan Atas nama Almarhum Pengen Hukum Yang Seberat-beratnya Yang setimpal Dengan Kelakuannya Tak hanya itu Perhiasan korban pun Yang ternyata digadai Oleh suami Pengangguran ini Menurut saya Pribadi saat ini Kurang tanggung jawab Karena apa Sebelum kejadian itu Ibu saya waktu Di rumah ya Kan punya kalung Kalung itu Kan hilang Ibu saya nangis-nangis Waktu itu Saya juga di rumah Ternyata Kalung itu Digadakan oleh ayah saya Saya punya buktinya Gadean itu Saya temukan di Sepeda motor Ayah saya Rupanya Bukan hanya Kepada istri Perilaku Warsito Juga kasar Kepada anak-anaknya Kalau anak-anak Kurang terawat Adik saya masih kecil Kalau mau ngaji Ya kadang Ya dibiarkan Mau ngaji silahkan Gak ngaji ya silahkan Kadang juga kasar Saya waktu SMP juga Waktu itu Ya Pernah dilakukan Kekerasan sama ayah saya Rupanya Saat peristiwa Tewasnya sang ibu Arven Sedang tidak ada di rumah Pertama itu Kan saya Gak di rumah Waktu itu Di rumah teman Soalnya kan Acara begadang Terus Saya kan pagi Waktu itu pulangnya Tapi kebetulan Dekat dari rumah Saya denger adik saya Menangis Waktu itu Nah Saya tanya Ada apa Ternyata Ibu saya meninggal Dari peristiwa ini Tentu Anaklah Yang sangat dirugikan Mereka harus kehilangan Ibu tercinta Dan ayah Yang telah Membesarkannya Ekonomi memang Sangat berpengaruh Dalam keberlangsungan Hidup rumah tangga Tak jarang Percikan emosi Muncul Saat kondisi Perekonomian Sebuah keluarga Dalam posisi Serba kekurangan Karenanya komitmen hidup Bersama pasangan Perlu dijaga dengan baik Jangan sampai Karena ekonomi goyang Nyawa pasangan pelayang Demikian Menyingkap tabir Edisi kali ini Pemirsa Sampai jumpa Pekan depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton